Intro Dikin mental lawan rontok seketika, mendengar ucapan berkelas back timnas Indonesia, Shane Patinama, memancarkan optimisme jelang dua laga krusial putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni mendatang. Shane yang saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan bersama timnas, yakin bahwa squad Garuda memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan melaju keputaran ketiga. Kita punya tim yang bagus, dan itu sudah kita tunjukkan pada laga terakhir melawan Vietnam. Jadi, saya yakin kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi Irak dan Filipina. Ujar Shane usai latihan di lapangan ABC, Komplek Gelora Bung Karno. Kondisi saya bagus. Saya sudah bisa bermain lagi untuk tim dalam tiga laga terakhir. Saya juga baru saja berlibur di Bali, tapi tetap menjaga kondisi dengan berlatih sendiri. Jadi, saya merasa dalam keadaan baik dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Tuturnya penuh semangat, Shane Patinama dan rekan-rekan timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan penuh tekanan melawan Irak dan Filipina. Dukungan penuh dari para pecinta sepak bola Indonesia menjadi energi tambahan bagi Shane dan kawan-kawan untuk meraih hasil maksimal. Terima kasih telah menonton!